Kalau tidak didaftarkan nanti bisa kena, kena tindakan jabatan Yaitu selain dari, ya termasuk tax evasion, bagus sekali ini Pak Yulianta Jadi itu termasuk penyelundupan juga, termasuk penyelundupan pajak Nanti kena tindakan jabatan berupa tagihan pajak plus denda Dendanya ini yang berat cash Kalau cuma denda saja tidak apa-apa, bisa juga nanti kena sanksi pidana Jadi kewajiban kita itu, kalau ada yang objek pajak Atau kita sebagai subjek pajak harus mendaftar Saya kira itu guys Nah ini pembagian hukum pajak Nah ini ya, hukum pajak material dengan formal ini guys Jangan sampai tuker dengan yang tadi, sumber hukum pajak material Dan sumber hukum pajak formal Nah ini guys ya Nah ini jawabannya ini Tapi tadi nanti ditulis lagi, biar apal ya Bagaimana sebagai masyarakat harus tahu peruntukan pajak Ya ini ya, baca makanya, lihat APBN Di APBN itu kelihatan ya Penerimaan negara dari pajak berapa, belanja negara berapa Belanjanya buat apa Nah kita lihat 20% untuk pendidikan misalnya ya Untuk pengobatan Nah kalau kita nggak setuju, kita bisa lakukan upaya ya Upaya, baik itu upaya apa namanya hukum ya Mengalui anggota DPR kita juga kan itu APBN ya APBN itu kan undang-undang Nah itu kita sebagai orang hukum bisa sebenarnya ya Menchallenge APBN itu Karena bagian dari undang-undang nanti bisa Rakyat misalnya ya Atau atas nama Golongan Misalnya tidak setuju dengan suatu Penganggaran ya Karena penganggaran itu kan Produk hukum ya Produk hukum Jadi kita memang harus Harus mengawasi ya Mengawasi bahwa uang pajak itu benar-benar diperuntukkan untuk rakyat ya Nah ini yang paling penting ya guys Nah bedanya tadi sumber hukum dengan hukumnya itu sendiri Nah ini nanti jangan sampai terkecoh Kemudian kedudukan hukum pajak yang terakhir nih guys ya Kedudukan hukum pajak itu ada di bagian dari hukum publik Bagian dari hukum publik ya Menurut Prof. Rohmat Sumitro ya Rohmat Sumitro ini dia Prof. Rohmat Sumitro Sama ya menurut Prof. Adriani juga Dia bagian dari hukum publik Tapi hukum pajak ini berdiri sendiri Tidak masuk ke dalam ranah hukum administrasi negara Oke guys Oke Dah ya Terakhir ini ya Timbul dan hapusnya Tutang pajak Timbul karena undang-undang ya guys Timbul karena undang-undang Jadi kalau ada undang-undang baru ada pajak ya Tanpa ada undang-undang tidak ada pajak Karena kalau pajak tanpa undang-undang itu artinya apa? Artinya Apa? Proberi ya Proberi Iya gak? Hukum pajak mengenal dua ajaran Yaitu ajaran material dan ajaran formal ya Nanti kita lihat apa itu ajaran material Ajaran intinya gini ya guys Timbulnya utang pajak Karena ajaran material itu artinya Material itu maksudnya peristiwa guys Peristiwanya Ya Kalau formal itu Berdasarkan ketetapan pejabat Apa nih? Legalitas Ya legalitas itu paling penting guys Asas legalitas itu ya Jadi paling penting Paling penting di dalam Apakah sebagai mahasiswa hukum Bisa Bisa sekali Terjun di dunia Perpajakan Bisa sekali ya Jadi kuasa hukum pajak Atau jadi Apa? Yang jelas jadi wajib pajak lah ya Yang jelas jadi wajib pajak Kuasa hukum Enggak ya Kuasa hukum bisa Oke ya Akhirnya itu guys ya Nah ini sudah cukup Slide-nya ada 43 Sudah saya jelaskan Nanti kalau kurang-kurang paham Di WA aja Terus ada satu lagi nih guys Saya kasih lagi satu Ya ini ya Teori-teori Nah ini banyak banget nih ya Teori-teori Nah ini ada lagi satu Teori-teori guys Ini teori-teori ya Temuan ketiga Nah ini banyak banget teori guys Ini nanti dibaca aja ya Teori-teori pajak ya Banyak banget ini Silahkan Nah waktu kita terbatas Ini nanti saya share juga Intinya adalah Berbagai doktrin-doktrin Teori-teori yang Mengupas tentang pajak ya ini ya Teori asuransi Teori kepentingan Teori gaya pikul Gaya beli Ya Malu ya Wajah gak kelihatan Malu Lagi ini Lagi pakai masker Oke guys Sekian ya Sekian dari saya Nanti Kita lanjutkan di Jam 3 ya Eh jam 2 ya Kita lanjutkan di Mekan berikutnya Semoga Bisa ketemu Tetap buka Ya Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih